Irid DJ Channel Travel Vlog or Food Channel Hai guys, jumpa lagi kita dalam Irid DJ Channel Hari ini kita nak tengok Dekat pokok mangga Ada mangga buddha tak Nampaknya ada mangga disana Oke guys, stay tuned Hai guys, mangga sudah dipetik Ini mangga apple ya Masih kita cari dulu Ada bunga kantan belakang rumah Oke, yang sana itu belum Masih kecil lagi Belum lagi Oke, kita guna ambilnya ini Oke guys, saya sudah sediakan Bahan-bahan untuk Menyediakan kerabu mangga Oke, mangga saya tadi Saya sudah kupas Oke, tadi saya sudah rendam Dari beberapa minit Untuk hilangkan getahnya Oke, bahan lain yang saya perlukan Ialah Bunga kantan Oke, yang saya ambil dari belakang rumah tadi Oke, tiga biji cili Oke, ini untuk betul pedas Oke, dua ulas bawang merah Dan sedikit pelacan Oke, selain daripada itu Saya akan menggunakan Bubuk kering Ini bubuk udang kecil Oke Saya sudah jemul Ini pun saya jemul sendiri guys Oke Oke guys Saya akan mula Oke, untuk ini Saya akan parut Guna Pemarut ini Saya akan guna Bahagian atas saja Oke Sebab Kalau bahagian atas Dia lebih kasar Oke Oke guys Mangga sudah siap Diparut Oke Saya akan masukkan Bahan dia Satu persatu Oke Bahan-bahan pun Saya sudah potong Halus-halus Oke Saya akan masukkan Bunga kantan Oke Seterusnya Bawang merah Oke Sekali dengan belacan Oke Seterusnya Saya akan masukkan Cili Oke Oke Seterusnya Saya akan masukkan Bubuk kering Ini terpulang lah guys Kalau nak guna Banyak sikit pun boleh Kalau tak nak banyak pun Tak apa Oke Dan campuran ini Terpulang dengan Cita rasa kita Masing-masing lah Ada yang nak letak Kacang Ada yang nak letak Udang kering Oke Tapi Untuk saya Saya pilih Bubuk kering Oke Bubuk kering ini Alang-alang Dah ada dalam Simpanan sendiri Saya akan masukkan Sedikit Ajinomoto Oke Garam Oke Dan akhir sekali guys Oke Akhir sekali Saya akan masukkan gula Sedikit gula Oke Saya guna gula pairang Oke Terusnya Tegawal guys Memang nampak sedap Wah Mereliha ilio guys Oke Kerabu mangga Saya dah siap Oke Ini kerabu mangga Bersi Bubuk kering Oke Kalau nak makan Dia sejuk Boleh simpan dalam Peti sejuk dulu Nak makan terus pun boleh Selamat mencuba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax